Top-up Revelation Mobile, murah, aman, dan legal, ya di Limp Store lah. Untuk link pembelian, silahkan cek di deskripsi. So, let's go! Oke guys, selamat datang di channel YoungKilom guys. Di video kali ini, gue bakal kasih tau kalian 3 kegiatan wajib setiap minggu yang harus kalian penuhi atau kalian kerjakan guys ya. Sebenernya ini bukan 3 doang yang wajib. Tapi banyak kegiatan wajib yang di game Revelation ini wajib kalian kerjakan. Cuma, karena gue berpikir di game Revelation ini, banyak yang gak bisa terlalu aktif untuk di ini game. Kan juga kalian pasti banyak yang kerja, yang sibuk di real life lah guys ya. Jadi ya, 3 kegiatan ini yang gue rasa paling gampang lah untuk kalian kerjakan. Dan ini bisa nge-boosting CP kalian juga. Maksudnya karakter power kalian lah guys ya. Atau bisa dibilang battle rating kalian itu bakal nge-boosting juga. Itu apa aja untuk kegiatannya. So, kita bakal nge-gaskan ke yang pertama. Let's go! Oke guys, yang pertama itu yang wajib kalian kerjakan itu adalah merit point guys ya. Sebisa mungkin kalian setiap minggu itu harus penuhin 3000 merit point. Kenapa? Karena merit point itu sangat bermanfaat buat kalian guys ya. Karena kalian disini kan bisa lihat ini setiap minggu kalian pasti bisa buat beli ginian nih guys. Kalau kalian lengkapin ini achievement merit point kalian. Pokoknya merit point ini penting banget kalian harus dapatkan guys ya. Cara dapetin merit point yang gampang itu kayak gimana bang? Cara yang gampang gue kasih tau kalian guys ya. Kalau kalian misalkan di guild kalian itu gak ada yang minta bantuin. Gak ada yang minta bantuan buat kelarin dunian-dunian guys ya. Ataupun raid raid ataupun spirit hunt. Kalian bisa klik ke bagian team. Terus ke bagian recruit kayak gini guys ya. Kalian cari ya contohnya kayak gini guys. Ini kan yang request kayak spirit tower. Itu gue saranin kalian kalian bantuin orang-orang yang di spirit tower ini guys ya. Kalian ikut yang di bagian spirit tower. Terus jangan cari yang dunia normal guys ya. Kalau dunia normal ini dapet merit point itu kecil banget. Sedikit itu kira-kira sekitar 30-an lah guys ya. 30-an merit doang kalau sekali-sekali run dunia normal guys ya. Kalau kalian beda kalau kalian ngeran dunian hard ataupun spirit tower ini guys ya. Kalau spirit tower itu kalau gue salah kalian koreksi guys ya. Spirit tower itu di stack 3 itu kalian dapetin sekitar 100-150 merit point kalau gue gak salah. Untuk stack 4 kalian juga dapetin sama 100-150 point. Di stack 5 untuk spirit tower ini kalian bakal dapetin 200-an merit point. Jadi gue saranin kalian bantuin orang-orang yang disini ya gak ada salahnya guys. Kan orang request party buat cari party buat masuk spirit tower. Gini guys kalian bantuin aja join ke dalam. Biar kalau kalian udah kelar kalian tinggal masuk. Kelar dungeon itu kalian dapet merit point guys. Karena ya enak guys kalian bisa liat ini. Kalian setiap minggu kalian bantuin aja dari spirit tower. 3000 aja. Ini juga kalian bisa kerjain itu sambil daily guys untuk dapetin merit point itu sebenernya ya. Kalau kalian udah kelar daily kalian contohnya daily rate itu maksud gue ini guys. Kalau kalian udah kelar normal dungeon terus spirit tower ya kalian gak ada salahnya. Kalian bantuin masuk lagi guys ya. Bantuin temen guild kalian ataupun bantuin orang-orang yang di global kayak gini guys. Kan juga gak ada ruginya. Kalian juga dapetin merit point itu suatu keuntungan juga guys ya buat kalian guys ya. Dan kalian juga bisa membantu orang gitu. Terus kita bakal lanjut ke point kedua. Let's go. Oke guys untuk point kedua ini sebenernya gampang guys ya. Kalian bisa kerjakan ini. Ataupun kalian bisa dapetin point ini sambil kalian daily tiap hari guys ya. Itu apa aja. Kalian ke bagian rate sini. Nah ini ada yang namanya enrage atau fairy scale point guys ya. Ini kalian bisa dapetinnya gampang cuy. Setiap hari itu kalian cukup daily ini. Normal dungeon 2 kali setiap hari. Spirit tower kalau kalian bisa sampai level 5 ataupun stack 5. Kalau gak bisa sampai stack 4 juga udah cukup. Itu juga udah banyak dapetin enrage fairy scale point ini guys ya. Gue jamin kalau kalian setiap minggu itu kalian kelarin ini. Nah normal 2 kali. Spirit tower sampai 4 ataupun 5. Terus kalian kelarin hard dungeon kalian. Karena hard dungeon itu seap minggu itu cuma 2 kali gini guys ya. Gue jamin kalian seminggu itu kalian bakalan penuhin point ini guys. Bisa penuhin point si enrage fairy ini guys ya. Kalian bisa dapetin setiap minggunya itu kalian bakalan dapetin sampe full lah. 8.000 per 8.000 lah guys ya intinya guys ya. Itu gampang banget buat kalian dapetin guys ya. Disini kalian bisa banyak banget kalian untuk up power kalian di bagian ini guys ya. Untuk fairy scale point ini guys ya kalian bisa beli ini stone buat upgrade kayak enchant-enchant ataupun ya enchant equipment kalian guys ya. Ini banyak lah intinya. Terus bisa dapetin deity juga guys atau essence. Banyak lah ini yang bisa kalian up guys ya. Ini juga ada skill book. Ini juga ada divinity chart buat upgrade. Wah ini udah lengkap banget dah. Kalau untuk yang fairy scale ini wajib untuk kalian kerjain guys ya. Sambil daily juga udah bisa dapet ini guys ya. So ini itu point kedua atau kegiatan kedua yang wajib kalian kerjakan setiap minggu. So kita lanjut ke kegiatan ketiga. Let's go. Oke guys sekarang kita lanjut ke kegiatan ketiga yang wajib kalian lakukan setiap minggunya itu apa. Sebenernya ini agak sedikit. Bukan agak sedikit sih. Ini memang menguras waktu. Agak menguras waktu guys ya. Itu apa? Itu yang ada di bagian PVP ini guys. Ini bagian ngedrill ini guys ya. Ngedrill ini kalian gue sarankan kalian seminggu itu wajib sampai 8 ribu per 8 ribu. Itu gampang sebenernya guys. Kalau kalian buat dapetin 8 ribu per 8 ribu itu guys ya. Ini sebenernya gampang. Kalian satu match itu disini itu cuma sekitar 5 menit guys. Kalian satu match itu sekitar 5 sampai 6 menit lah untuk satu kali match ya. Ya usahain lah kalian lengkapi sih ini guys ya. Yang Royal Order ini sampai poin Imperial ini 8 ribu per 8 ribu setiap minggunya. Mau cara cepet itu ada guys. Kalian ke bagian store. Kalian kesini. Sini. Terus ke bagian rare item. Nah ini nih. Kalian beli Heaven Warrior Order. Setiap minggu itu kalian bisa dapetin 8 atau 7 Heaven Warrior Order ini guys ya. Kalian bisa beli pake ini. Pake yang jadi yang warna biru ini. Ini karena gue udah beli guys ya. Ini jatuhnya aja di kayak disini. Nah ini gunanya buat apa? Ini buat ngedoublein poin yang kalian dapetin ketika kalian main di drill ini guys. Ngedrill ini poin kalian. Pokoknya kalau kalian menang kalau di drill ini guys ya. Kalau gue salah kalian relat itu kalian dapetin 280. Nah kalian pake item ini guys. Itu bakalan di kali 2. Jadi total kalian sekali main itu bakalan dapet sekitar 500an guys ya. Dan juga kalian juga bisa ikut yang di bagian event disini guys. Di bagian ini kan. Bentar bentar bentar. Kita liat guys. Starve. Nah ini nih. Fallen Starveld. Ini kan juga. Sebenernya ini bisa guys ya buat kalian dapetin guys ya. Ini gak susah sebetulnya guys ya. Ini kalian jam 12 kalian bisa ikutin Starveld kayak gini. Pokoknya ya kayak gini-gini aja nih guys. Gak susah sih sebenernya kalau untuk yang event ini guys ya. Kalian sambil jalan juga sambil bisa dapetin sih sebenernya ya. Cuma tergantung lagi ini. Karena ini agak sedikit ya menguras waktu untuk kalian yang di real life itu agak sibuk guys ya. Cuma gak ada salahnya kalian nge-spend waktu sekitar 6 menitan. Buat kalian main di ini guys. Di drill ini ya. 6 menitan 1 match. Seminggu itu 1 match aja. 1 match aja guys. Setiap hari 1 match. 1 match aja. Tapi kalian kali 2 ini nih guys. Kali 2 ini nih. Pokoknya 1 match atau 2 match lah guys ya. Setiap harinya guys ya. Kalian kali 2 pakai Heaven Warrior Order itu. Ya. Pokoknya intinya sampai seminggu itu kalian wajib. Kumpulin si ini imperial poinnya ini sampai 8 ribu ataupun Royal Order ini 8 ribu per 8 ribu guys ya. Itu udah wajibnya kalian bisa beli disini. Kalau disini gue pakai buat beli yang ini. Ini 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 ini. Sama ini guys ya. Karena ini poin gue udah abis. Udah 8 ribu per 8 ribu udah gak bisa lagi. Jadi gue gak bisa beli lagi. Soul Breeder Crystal gue ini guys ya. Disini juga bakalan nge-boosting power kalian juga sih guys. Beneran gue gak bohong dah. Disamping itu kalian juga bisa beli ini. Beli equipment yang dengan set spesial khusus kayak gini guys. Kalian tinggal transfer aja guys ini guys. Kayak gue nih. Ini kan udah gue transfer nih. Ini kalian bisa dapetin. Assault increase damage. Terus di sepatunya juga. Reduce damage. Itu nambahin power juga guys. Kalian dapetin spesial stat kayak gini ya. Gak bohong. Kalian cobain dah. Kalau gak percaya ya. Ya mungkin untuk videonya cukup segini aja guys ya. Ini. 3 kegiatan yang menurut gue. Yang wajib untuk kalian lakukan. Di setiap minggunya guys ya. Karena ini bakal nge-boosting CP kalian juga guys ya. Ya meskipun kegiatan yang lain juga penting. Cuma. Gue rasa sih ini yang paling penting sih guys ya. Ya disamping. Meskipun juga kegiatan yang lain. Contohnya kayak. Kayak ini guys. Contohnya kayak. Kegiatan. Shadow Pentem. Terus. Ini. Ice Grid. Itu semuanya penting. Cuma yang gue rasa. Untuk kalian yang. Di real life itu. Banyak kesibukannya. Cukup 3 kegiatan Indonesia yang kalian kerjakan guys ya. So. Thank you loh guys. Kali yang udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Pada serem pesan. Tinggalin kolom komentar. Gue Yong Kilim. Pamit. Undur diri. See you in next video. Bye.